Intro Hujan jelas yang menggoyur kota Parapat lebih dari sepekan mengakibatkan longsor di beberapa titik. Salah satunya longsor terparah menimpa sebuah rumah yang sekaligus sebagai tempat usaha pertimati di jalan Sisinga Mangaraja, kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara, milik Garoga Rumah Horbo. Saat longsor terjadi, korban dan istrinya berada dalam rumah bersama dengan anak-anaknya. Namun hanya Garoga Rumah Horbo yang meninggal dunia sedangkan anak dan istrinya selamat dari longsor tersebut. Tetangga korban, Lando Gurning menjelaskan, longsor menimpa bagian belakang rumah korban. Saat itu korban sedang berada di dalam dapur rumahnya, sementara istri dan tiga anaknya aman karena berada di bagian depan rumah mereka. Lanjut Lando Gurning, korban meninggal karena tertimpa tanah dan material bangunan. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung membantu dengan mencangkul tanah dan mengangkat material tanah yang telah menutupi setengah bagian rumah yang berbahan kayu tersebut hingga akhirnya menemukan korban. Kemudian korban Garoga Rumah Horbo dibawa ke rumah mertuanya yang tak jauh dari lokasi longsor untuk disemayamkan. Orang minta tolong, kita terus dengar dari sana kita kejar. Rupanya ini sudah tercinti semua karena keinginan tanah ini kan. Maksudnya kita dobrak kunci itu lagi bisa kita masuk ke dalam pay untuk pertolongan. Kondisi cuaca pada saat itu Pak? Ke gerimis-gerimis sedikit kayak gini lah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita Tribata TV, Salam Tribata. Terima kasih.